Calon Gubernur Jawa Barat Deduan Kamil atau yang akrabisapa Kang Emil mengunjungi sesepuh jabar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP atau yang akrabisapa Mang Ihin di jalan Cisitu Coblong, Kota Bandung, Kami Siang. Kedatangan Kang Emil disambut Mang Ihin dan istri dengan Ishak Haru. Mang Ihin berpesan agar keunggulan tersebut dikawal terus hingga penetapan resmi KPU. Pencoblasan pemilihan Gubernur Jawa Barat telah digelar Rabu kemarin. Wekaun sejumlah lembaga survei pun memenangkan paslon rindu mengungguli tiga paslon lainnya. Kami Siang calon Gubernur Jabar Riduan Kamil pun langsung menemui sesepuh yang juga mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP atau yang akrabisapa Mang Ihin. Kedatangan Kang Emil di kediaman Mang Ihin di Cisat, Toblong, Kota Bandung disambut langsung Mang Ihin dan istri dengan ucapan selamat dan Ishak Haru. Setelah sempat mengucapkan selamat, Mang Ihin mengajak Kang Emil masuk rumah dan melakukan pertemuan secara tertutup. Menurut Kang Emil, selain mengucapkan selamat, Mang Ihin pun berpesan agar pasangan rindu mengawal suara tersebut hingga penetapan resmi dari KPU. Selain itu, sebagai tokoh masyarakat Jawa Barat, Mang Ihin pun meminta jika menjadi pemimpin Jabar nanti, pasangan rindu harus tetap dekat dengan rakyat Jabar dan tidak melakukan euforia berlebihan. Sejak tadi malam juga banyak ucapan selamat terkait hasil KUIKON, ini hasil sementara. Dan tentunya saya berangkat dari orang tua Jawa Barat, Pak Solihin GP, tentunya setiap ada berita baik ataupun buruk saya berkonsultasi. Saya hari ini menyampaikan hasil KUIKON itu, dan beliau sangat gembira dan menitipkan dua pesan untuk mengawal, jangan sampai ada rekayasa-rekayasa yang akhirnya melakukan hal-hal yang negatif sampai di tanggal 9-10 Juli. Kalau tidak salah, tanggal tersebut adalah tanggal pengumuman resmi dari KPU, jadi kita 12 hari lagi. Berdasarkan KUIKON sejumlah lembaga survei, paslon rindu mengungguli tiga paslon lainnya. Penetapan resmi KPU akan dilaksanakan 9 Juli.